Intro Sahabat kece Mantan kekasih Syabda Perkasa Bilawa Yakni Pebulu Tangkis Ganda Putri Nasional Ripka Sugiyarto Ungkap kedekatan dengan Almarhumah Ibunda Ani Suli Setiawati Pebulu Tangkis Nasional Indonesia Syabda Perkasa Bilawa Meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di Jalan Tol Kilometer 315 di Jalur A Tol Pemalang Batang Senin 20 Maret 2023 Syabda Perkasa Bilawa merupakan salah satu Pebulu Tangkis Muda Potensial Ia baru saja menjuarai Iran Fajar International Challenge 2023 pada awal Februari lalu Sebelumnya Syabda juga dijuluki sebagai pahlawan Indonesia di Piala Thomas 2022 Tampil di urutan terakhir, Syabda meraih kemenangan dan merah putih jadi juara grup Meskinya saat insiden maut itu terjadi, Syabda sedang mengikuti China Masters 2023 Namun karena kendala visa, squad Indonesia gagal berangkat ke negeri tirai bambu Bersamaan dengan hal tersebut, nenek dari Syabda meninggal dunia Ia sekeluarga pun bertolak dari Bekasi menuju seragen untuk hadir di pemakaman sang nenek Senin dini hari Naas, mobil yang dikendarai mereka berada di kecepatan tinggi hingga menabrak truk di tol Pemalang Batang Syabda dan ibunya wafat, sementara tiga korban lainnya luka Kabar duka ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga Tetapi juga para pebulu tangkis nasional Yang sehari-hari menghabiskan waktu bersama Syabda di Pelatnas PBSI Salah satunya Ripka Sugiyarto yang tak hanya menjadi rekan seperjuangan di Pelatnas Tetapi lebih dari itu, Ripka adalah mantan kekasih dari sosok Syabda Perkasa Ripka Sugiyarto bahkan sudah mengenal baik keluarga Syabda Termasuk sang ibu yang turut meninggal dunia dalam tragedi mau di tol Pemalang Ibu Anik Sulis Tiawati Saat mendengar kabar duka kecelakaan Syabda Perkasa Belawa dan keluarga Ripka Sugiyarto dan skuad Indonesia baru sampai di Basel Untuk mengikuti Swiss Open 2023 Ripka Sugiyarto menjadi salah satu yang paling terpukul atas wafatnya Syabda Perkasa Apalagi Ripka juga mengenal baik sang ibu Ripka pun menuliskan ungkapan duka cita melalui Instagramnya Tante udah bahagia ya disana Sama hitam juga udah gak ngerasain sakit lagi Ungkap Ripka Sugiyarto menyebut Syabda Perkasa dengan panggilan hitam Terima kasih Tante udah baik banget sama Ripka Udah Ripka anggap kayak mama sendiri Maafin Ripka Tante Kalau Ripka banyak salahnya Lanjut Ripka Ripka Sugiyarto pun juga mengaku sempat memimpikan Syabda Perkasa Sebelum insiden maut itu terjadi Sayangnya Ripka saat ini sedang berada cukup jauh di Swiss Aku masih gak nyangka tem Kamu pergi cepet banget Makasih udah datang dulu tadi di mimpi aku Terima kasih sudah pernah mengisi di kehidupan aku tem Kamu akan selalu dirindukan Kamu udah bahagia disana Kamu orang yang sangat baik We love you item Ungkap Ripka lagi Diselimuti dengan perasaan duka Pasangan Lali Tria Maya Sari dan Ripka Sugiyarto Akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya Di babak pertama Swiss Open 2023 selasa malam Lani Ripka Takluk dari rekan senegaranya Yakni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratewi Dengan skor 19-21, 21-13, 21-14 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton